Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Teddy Sukiari, dalam pembelajaran akutansi. Kali ini kita akan membahas materi akutansi mengenai persamaan dasar akutansi. Bagi pelaku KM, pencatatan persamaan dasar akutansi sangat penting untuk mengetahui kondisi peruangan selama satu periode akutansi. Bagaimana mekanisme pencatatan persamaan dasar akutansi akan kita bahas dalam pertemuan ini. Ada pun tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan dari pertemuan ini. Yang pertama, Anda mampu menjelaskan konsep dasar akutansi secara tepat. Kemudian mampu mengidentifikasi akun-akun dalam persamaan dasar akutansi dengan benar. Dan setelah nanti ada tanya-jawab, diharapkan mampu mempertekankan kesempatan persamaan dasar akutansi dengan benar. Konsep awal persamaan dasar akutansi bahwa harta atau aset itu sama dengan hutang atau liabilitas. Kemudian konsep yang kedua, bahwa aset itu sembandingan modal. Maka persamaan dasar akutansinya adalah harta sembandingan hutang ditambah modal. Untuk pengelompokan akun kita mengenal ada dua macam, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real suka disebut juga akun raca dan akun nominal biasa disebut dengan akun laba rugi. Kenapa akun real disebut akun raca? karena isinya yaitu akun harta, akun hutang, dan akun modal. Kemudian akun nominal atau akun laba rugi berisi mengenai pendapatan dan buban. Nah untuk akun harta itu terbagi menjadi harta lancar harta tetap harta berwujud dan investasi jangka panjang. Pengelompokkan menjadi hutang jangka pelik, hutang jangka panjang, dan hutang lain-lain. Untuk memudahkan mengenali pengelompokkan akun-akun tadi maka biasanya dipakai dengan kode akun. Ada beberapa macam kode akun. Ada kode numeral, kode decimal, kode mnemonik atau yang menggunakan huruf, dan kode kombinasi antara huruf dan angka. di mana tujuan pengelompokan ini adalah untuk dapat lebih cepat mengetahui kelompok akun tersebut. Ada beberapa transaksi yang bisa menggambarkan perubahan harta dan harta seperti pembelian harta secara tunai, penerimaan piotang usaha, penjualan harta secara tunai. Transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dan utang seperti pembelian harta secara kredit, memperoleh pinjaman dari kreditur membayar utang usaha. Kemudian transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan modal terjadi seperti investasi yang dilakukan oleh pemilik modal bisa di awal tambangan usaha kemudian memperoleh pendapatan. pencatatan transaksi pada persamaan dasar akutansi yang pertama untuk penyetoran penyetoran ini berarti investasi investasi ini bisa berupa uang tunai ataupun peralatan perlengkapan dan lain-lain dan yang dilakukan pada awal periode pembukaan usaha itu berarti harta sama dengan modal bisa berupakas ataupun peralatan. Demikian video pembelajaran kali ini ini untuk awal mempelajari akutansi dalam bentuk persamaan dasar akutansi kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya terima kasih atas perhatiannya semoga yang disampaikan kali ini dapat bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih